Hai Sobat Medcom, welcome back to Hit List In this episode, special tribute to Daft Punk Hai Sobat Medcom, now you're watching Hit List The YouTube Movie and Song List Dua musisi electronic legendaries asal Perancis, Daft Punk, mengumumkan bubar setelah 28 tahun bersama Kabar menyedihkan ini mereka bagikan lewat sebuah video berjudul AP Low yang diunggah ke Youtube Meski video tersebut dibuat tanpa dialog, namun tanpa jelas kedua personal misterius Daft Punk melakukan adegan perpisahan Dimana jelang akhir video terdapat sebuah gambar tangan membentuk segitiga dengan tulisan 1993-2021 Sobat Medcom, inilah fakta menarik dari Daft Punk Pasang helm 2 ini harganya sebesar 65.000 USD Atau hampir 1 miliar rupiah dengan fitur tampilan LED, segel leher bergaris, dan bagian belakang yang dapat dilepas Harga tersebut termasuk aksesoris yang mereka pakai seperti sarung tangan yang terintegrasi untuk mengontrol teks dan animasi tampilan helm Diketahui, sosok dibalik helm tersebut adalah Guy Manuel de Holm Christo dan Thomas Bangelter Duo ini mulai menggunakan helm sejak 1996 ketika tampil dalam sebuah acara di Perancis Setelahnya, mereka rutin menggunakan helm robot Mereka tidak melepas helm itu untuk penampilan-penampilan di publik maupun di video klip setelahnya Ada pun alasan dua musisi ini mengenakan helm adalah agar dunia fokus pada musik karya mereka Pada 1992, Guy Manuel de Holm Christo dan Thomas Bangelter bersama lauran Ben Kovitz membentuk band rock bernama Darlene Saat itu, karya mereka dinilai majalah musik Inggris Melody Maker Mereka menyebut band Darlene sebagai A Daft Punk You Trust Namun ajakan itu justru menjadi ide lahirnya nama band Daft Punk Album terakhir mereka, Random Access Memory, membandingkan 5 trofi di Grammy Awards 2014 Komen di bawah judul lagu yang menjadi favorit kalian dari Daft Punk Thanks so much for watching and see you next week on Hitly Terima kasih sudah menonton!